Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, meminta Deni Indrayana mempertanggungjawabkan sumber informasi terkait proses putusan sistem proporsional pemilu di MK. Meski demikian, Hasto menyebut PDIP siap jika MK memutuskan proporsional terbuka, meskipun mereka yang telah mengusulkan sistem proporsional tertutup. Apa yang menjadi pengalaman dari Pak Deni dalam pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini. Bagi PDI Perjuangan sangat nyata, dua kali pemilu, bahkan ketika PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan, kenaikan yang diperoleh PDI itu sangat realistis. Dan itu melalui kerja organik dari seluruh kader partai, tidak ada. Melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300 persen. Kami bekerja secara organik mendapatkan dukungan rakyat, sehingga sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan, yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik, mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDI Perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong kelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Tetapi kami juga siap apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.